Sudah ditetapkan jadi tersangka namun tidak ditahan malah ditangguhkan. Salah satu oknum kepala desa di Kabupaten Ogan, Kombring Ilir, diduga kebal hukum. Pihak korban pengeroyokan menyesalkan kasusnya tahun 2019 berjalan lamban. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Dampingi kuasa hukumnya Harry Pribadi, warga kilometer lima jalan mandi api dua lorong masjid kota Palembang, mengungkapkan rasa keberatannya terhadap kasus yang dialaminya melalui kuasa hukumnya Imbron SHMH. Ia menjelaskan jika penganiayaan yang dilakukan oleh oknum kades terjadi ketika korban baru pulang sejarah kubur orang tuanya di desa Tanjung Batu Tulung Selapak, Kabupaten Oki. Tanpa sengaja mobil yang digunakan korban tersangkut portal, korban berniat menanyakan siapa yang memasang portal dengan pihak kepala desa. Korban diajak ke rumah kepala desa, tanpa sebab yang jelas korban dipukul dan dianiaya oleh oknum kepala desa berinisial SM. Akibat peristiwa tersebut, korban melaporkan sang oknum kades CS ke pihak kepolisian Ogan Kombring Iliar. Sayangnya, laporan pada tahun 2019 lalu belum tuntas. Hingga baru-baru ini korban mengetahui jika polisi sudah menetapkan oknum kades menjadi tersangka. Namun sangat disesalkan sang oknum kades tidak ditahan, malah ditakutkan. Melaporkan kedugaan kepala desa yang berada di desa Cambai atas dugaan pasal 170 untuk pengeroyokan yang diguga oleh kepala desa di desa Cambai, Kecamatan Tungus Lapan, Kabupaten Ogan Kombring Iliar. Jadi, kepala desa itu turun dan akhirnya Suwi juga sudah tahu dan menyampiri klien kami, beliau langsung menonjok ya, memukul. Memukul, memegang baju dan lalu memukul dan dibawa ke rumah kepala desa tersebut untuk dimintai keterangan. Ini yang melakukan oknum kepala desa dan warga di situ, oknum kades tersebut tidak ditahan itu seperti apa? Untuk oknum kades saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di Kepolisian Besok Ogan Kombring Iliar, ditetapkan sebagai tersangka untuk saat ini tidak ditahan karena dari warga sudah mengajukan itu jaminan. Ya, kami dari pihak lapor atau korban saat ini merasa sangat keberatan sekali untuk melakukan penangguan seperti ini. Karena ini dari laporan ini dari tahun 2019. Kalau beliau memang kompratif, mungkin dari tahun 2019-2020 itu sudah selesai. Tambahkan kuasa hukum korban, pihaknya akan menundaklanjuti perkara tersebut Untuk membuka suara terbuka kepada publik, khususnya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan, termasuk Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Ogan Kombring Iliar, untuk segera mencopot dan memberhentikan dengan tidak hormat atau sejabatan yang masih aktif menjabat kepala desa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan.